Kisah horor yang berhubungan dengan hotel memang sangat sering kita dengar. Kejadian-kejadian aneh dan menakutkan sudah cukup membuat kita tidak betah berlama-lama menginap di dalamnya. Pengalaman mendapatkan gangguan makhluk halus saat menginap di kamar hotel bisa menyebabkan liburan yang semestinya menjadi kenangan manis berubah menjadi mengerikan. Kisah ini bermula ketika Azlan mengajak keluarganya berlibur ke Pulau Langkawi. Namun karena pandemi COVID-19 yang belum meredah, dia memutuskan untuk pergi ke Port Dickson saja yang lokasinya tidak jauh dari Lembah Kelang. Awalnya semua berjalan normal dan keluarganya bahagia menghabiskan waktu berlibur. Mereka bersenang-senang mengingat letak hotel yang dekat dengan pantai. Bahkan debur ombak pun terdengar jelas. Itulah yang dialami pria Malaysia Azlan Nazeri ketika dia memutuskan untuk mengajak istri dan anak-anaknya berlibur ke Port Dickson, negeri sembilan tahun lalu. Hanya ada sedikit kesalahan karena kamar kami menghadap ke jalan utama dan membelakangi pemandangan pantai. Kata Azlan merasa kecewa. Cerita Azlan, pengalaman mengerikan ini dan keluarga bermula saat sang istri tiba-tiba bergegas masuk ke kamar dari ruang tamu hotel dalam keadaan gelisah. Saat itu hari sudah laut malam dan Azlan sedang berada di kamar menemani anak-anaknya yang sedang tidur. Istrinya di ruang tamu sibuk mengupdate foto-foto liburannya di media sosial. Ketika Azlan bertanya, istrinya bilang, tidak ada apa-apa. Azlan pun berbareng lagi di antara anak-anak yang sedang tidurnya. Tetapi saat hendak memejamkan mata, keduanya mendengar bunyi dari atas seolah-olah kursi diseret-seret berulang kali. Saya dan istri pun saling memandang. Saya sempat berbisik. Jika mendengar suara aneh, jangan takut ataupun ditegur. Dan kami pun tidur. Kata Azlan. Namun tak berapa lama kemudian, pintu kamar mandi di dalam kamar, seolah-olah bergetar, ada yang mencoba membukanya dari dalam. Kata Azlan, dia melihat wajah istrinya ketakutan. Dia pun memberi syarat agar istrinya memenjamkan matanya saja. Beberapa lama kemudian, situasi mencekam itu sedikit reda, meski suara kursi diseret-seret masih terdengar. Anehnya, bunyi kursi diseret terdengar meski seluruh lantai kamar hotel dilapisi karpet. Terganggu juga dengan suaranya, tapi saya buat tidak tahu saja. Karena terlalu lelah, saya memutuskan untuk tidur. Saya merasa cuma tertidur sesaat, ketika mendengar suara samar orang membaca Al-Quran. Ketika membuka mata, saya melihat istri sedang memutar audio Al-Quran di handphonenya. Kenang Azlan. Rupanya istrinya masih belum bisa tidur karena merasa ketakutan dan terusik dengan berbagai gangguan di kamar hotelnya. Kata istrinya, ketika Azlan dan anak-anaknya tertidur lelap, pintu kamar seperti ditendang berkali-kali. Tidak cukup sampai di situ, kenopnya pun diputar-putar seperti ada yang mencoba masuk ke kamar mereka. Istri saya mencoba berteriak dan bergerak. Tetapi dia seperti kaku, meskipun kami tidur di ranjang yang sama. Gangguan terus berlanjut sepanjang malam hingga dia tidak bisa tidur, kata Azlan. Namun, Azlan tetap bersyukur karena gangguan itu hanya berupa suara-suara seram dan bukan penampakan wujud yang menakutkan. akhirnya liburan yang seharusnya tiga hari dua malam itu dipersingkat. Mereka memutuskan untuk kembali ke Kuala Lumpur keesokan paginya. Ketika sampai di rumah, istri Azlan menunjukkan nama hotel tempat kami menginap. Ternyata, hotel itu ada dalam daftar hotel berhantu di sebuah situs web. Tidak hanya itu, ada juga cerita yang mirip dengan kejadian yang menimpa kami yang diceritakan dalam artikel tersebut. Dan ini adalah kisah misteri yang dibagikan oleh seorang perempuan Malaysia bernama Naznin yang menduga anak-anaknya sering diganggu makhluk halus yang berada di atas sebuah lemari di rumahnya. Entah kenapa, ada sebagian anak-anak yang mampu melihat makhluk dari alam gaib menggunakan mata telanjang mereka. Lebih menyeramkan, ada kalanya mereka bisa bercakap-cakap dengan makhluk halus itu. Makhluk di atas lemari muncul pertama kali di rumah Naznin saat dia tinggal di Amerika Serikat. Kedua anaknya sering melihat penampakan dan selalu menunjuk ke atas lemari. Anaknya yang masih bayi bahkan sering bangun pukul 3 pagi. Dia kemudian tertawa-tawa sambil terus memandang ke arah atas lemari. Seolah-olah ada orang di sana yang menggodanya. Sedangkan yang sulung berusia 3 tahun setiap malam saat mau tidur tiba-tiba menjerit dan menangis. Si sulung kemudian lari dan bersembunyi di belakang Naznin sambil menunjukkan jari ke atas lemari. Dia bilang, Mami, itu apa? Apa itu, Mami? Sambil jerit-jerit dan menangis tiba-tiba. Tiga sampai empat hari berturut-turut kena ganggu, kata Naznin. Ada lagi kejadian di malam lainnya. Naznin sedang menidurkan bayinya di pangkuannya. Dia sengaja membelakangi lemari agar anaknya tidak melihat ke arah lemari misterius itu. Meski sudah mengantuk, anaknya malah berusaha menyembulkan kepala agar bisa melihat lemari itu. Begitu melihat ke atas lemari, anaknya senyum-senyum sendiri. Tidak hanya malam saja, gangguan makhluk di atas lemari itu, sore hari pun, dia juga bikin hal yang meresahkan Naznin dan anak-anaknya. Waktu itu menjelang makhluk, Naznin dan kedua orang tuanya sedang duduk santai di ruang tamu. Begitu juga dengan anaknya yang masih bayi. Tidak lama kemudian, Naznin mengambil botol bayinya yang ditaruh di kamar tidur sebelum pergi ke dapur untuk mencucinya. Entah apa yang dilakukannya, anak sulung ikut masuk ke kamar tidur dan berdiri di depan lemari itu. Tiba-tiba lemari kayu yang berat itu jatuh dan menimpa anak berusia 3 tahun tanpa ampun. Pucah kecil itu menjerit dan menangis karena seluruh badan kecilnya berada di bawah lemari kayu besar yang berat itu. Tidak sampai satu menit saya di dapur, tiba-tiba dia menjerit dan menangis karena tertimpa lemari itu. Saya langsung lari cepat-cepat ke kamar dan mengangkat lemari itu. Tapi, saya tidak kuat karena memang berat, kata Naznin. Saya teriak panggil ayah di ruang tamu. Ayah saya lari dan membantu mengangkat lemari itu. Meskipun cuma bergerak sedikit, anak saya bisa keluar, kata Naznin. Beruntung, anak sulungnya tidak mengalami luka ataupun patah tulang, hanya cedera sedikit di bagian perut. Bayangkan, bagaimana lemari kayu tinggi dan berat itu dengan empat laci berukuran besar tiba-tiba menimpa anak saya. Padahal, dia baru saja masuk kamar begitu saya keluar. Dia tak pernah pegang ataupun tarik laci lemari itu. Kalaupun ditarik lacinya, tidak mungkin lemari itu roboh sebab besar dan berat, jelas Naznin. Tak hanya gangguan di atas lemari itu yang muncul di kamar Naznin selama tinggal di Amerika Serikat. Dia juga sering mendengar hal-hal aneh dari arah ruang bawah tanah. Seperti diketahui, rumah-rumah di Amerika Serikat biasanya punya ruang bawah tanah tersendiri yang sering terlihat dalam film-film horor. Seringkali, malam-malam kami akan mendengar bunyi orang ketuk-ketuk dengan kayu dari ruang basement itu. Merasa sering menepatkan gangguan yang tak kasat mata, Ayah Naznin menuliskan ayat Al-Quran sambil baca sedikit-sedikit sebelum menaruhnya di dalam bingkai. Bingkai berisi tulisan ayat ayat suja Al-Quran itu kemudian diletakkan di atas lemari misterius tersebut. Sejak itu, tidak ada lagi gangguan aneh yang muncul. Itu tadi dua cerita misterius dari Malaysia. Gimana menurut kamu? Yang mana yang lebih seram atau dua-duanya menyeramkan? Please komen di bawah. Jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini. Selamat malam. Sampai jumpa. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax